Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube Hernena Balikpapan Terima kasih ya untuk kamu yang sudah klik video ini Di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman semua 7 barang yang wajib kamu bawa ke dalam kabin pesawat Jangan taruh barang-barang ini di dalam bagasi terdaftar guys Jadi untuk kamu yang ingin melakukan keberangkatan menggunakan pesawat terbang Pisahkan sebelum ke bandara barang-barang ini Langsung aja kita simak 7 barang yang wajib kamu bawa ke dalam kabin pesawat Stay tune terus ya guys Sebelum ke informasinya, kalian subscribe dulu ya guys channel youtube aku Karena subscribe itu gratis Oke guys, kita langsung aja ke informasinya Untuk barang yang pertama yang wajib kamu bawa ke dalam kabin pesawat Adalah dokumen-dokumen penting Dokumen-dokumen penting seperti dompet yang berisikan kartu-kartu ATM Kartu kredit, KTP, SIM, serta kartu penting lainnya Itu wajib kamu bawa ke dalam kabin pesawat guys Dan jangan kamu taruh di dalam bagasi terdaftar atau bagasi check-in Kemudian seluruh dokumen penting yang berhubungan dengan perjalanan keberangkatan kamu Seperti paspor, misalkan tujuan kamu keluar negeri Kemudian tiket pesawat, sertifikat vaksin, bukti booking akomodasi hotel Dan hal penting lainnya yang berhubungan dengan perjalanan keberangkatan kamu saat itu Harus selalu ada bersamamu dan usahakan untuk nge-print atau mencetak dokumen-dokumen tersebut Walaupun saat ini semua dokumen-dokumen penting tersebut bisa berbentuk digital yang kamu perlihatkan dari HP kamu Tetapi tidak ada salahnya kamu antisipasi sejak awal untuk mencetak dalam bentuk kertas dan kamu bawa di dalam tas kamu guys Misalkan nih HP kamu lowbed atau mati Kamu tetap punya dokumen penting tersebut dalam bentuk cetakan yang sudah kamu persiapkan Seperti itu guys Oke guys kita masuk ke informasi yang kedua Barang yang wajib kamu bawa ke dalam kabin pesawat Dan jangan kamu taruh di dalam bagasi terdaftar Yaitu uang tunai atau barang-barang berharga Hindari menyimpan barang-barang berharga Seperti perhiasan atau jam tangan di bagasi terdaftar Selalu bawa barang-barang tersebut bersamamu ya Atau di dalam kabin pesawat Kemudian ini juga berlaku pada uang tunai Jumlah maksimal uang yang dapat dibawa sebesar 100 juta rupiah Atau valuta asing yang setara dengan itu guys Dan semua uang serta benda berharga tersebut harus berada di sekitarmu atau dalam jangkauanmu Jadi untuk menghindari terjadinya kehilangan barang-barang tersebut Jangan kamu letakkan di dalam bagasi terdaftar Wajib kamu bawa di bagasi kabin ya guys Oke guys kita lanjut ke informasi yang ketiga Barang yang wajib kamu bawa ke dalam kabin pesawat Yaitu barang-barang elektronik Nggak hanya smartphone atau HP kamu yang harus terus kamu bawa Barang-barang elektronik lainnya Seperti laptop, PC tablet, kemudian kamera, drone, powerbank, HP atau roko elektronik Dan barang elektronik lainnya yang kamu bawa dalam keberangkatan Itu harus kamu simpan di dalam tas carry-on kamu atau tas bawaan kamu Dan kamu bawa ke dalam kabin pesawat guys Jangan meletakkan barang-barang tersebut di bagasi terdaftar Selain untuk menghindari terjadinya kerusakan ataupun kecurian kehilangan Barang yang menggunakan baterai itu dilarang disimpan di bagasi terdaftar Jadi misalkan kamu membawa beberapa barang yang ada di item ini Wajib kamu taruh di dalam kabin pesawat ya guys Oke guys kita lanjut ke barang yang keempat Yang wajib kamu bawa ke dalam kabin pesawat Yaitu obat-obatan pribadi Walaupun obat-obatan untuk penumpang selalu tersedia di pesawat Tetap saja obat-obatan sifatnya personal Apalagi kalau kamu memiliki alergi obat tertentu Atau punya kebutuhan obat khusus Bawa semua obat-obatan yang kamu butuhkan ke dalam kabin pesawat Kamu bisa memasukkan obat anti mabuk Minyak kayu putih, minyak angin atau fresh care dan lain-lain Selalu simpan obat-obatan yang kamu butuhkan di tas carry-on kamu guys Jadi pastikan obat-obatan pun kamu bawa ke dalam kabin pesawat ya guys Jangan taruh di bagasi terdaftar atau di bagasi check-in Oke guys kita lanjut ke barang yang kelima Yang wajib kamu bawa ke dalam kabin pesawat adalah Makanan bayi dan item bayi lainnya Untuk kamu yang melakukan keberangkatan bersama bayi Atau anak usia di bawah 2 tahun Kamu bisa menyiapkan persediaan seperti baju ganti Tisu basah, selimut, popok sekali pakai, susu, serta kereta bayi ke dalam kabin pesawat guys Peraturan penerbangan membatasi penumpang Membawa cairan maksimal 100 ml ke dalam kabin pesawat Namun peraturan tersebut tidak berlaku untuk susu dan makanan bayi Moms bisa membawa bekal asip perah di dalam botol Jika si kecil mengkonsumsi susu formula Moms bisa membawa formula bubuk dalam wadah tertutup Kemudian membawa termos kecil yang berisikan air hangat Untuk air hangat kamu juga bisa memintanya kepada awak kabin di dalam kabin pesawat Jadi semua keperluan bayi dalam keberangkatan Itu boleh kamu bawa ke dalam kabin pesawat ya guys Oke guys kita lanjut ke barang yang ke-6 Yang wajib kamu bawa ke dalam kabin pesawat Yaitu produk perawatan atau skin care Udara di dalam kabin pesawat yang kering Juga tentunya membuat kulit kamu butuh perawatan ekstra Siapkan satu poch kecil yang berisikan lip balm Kemudian lipstick, moisturizer Ke dalam poch tersebut Kamu juga bisa menambahkan facial wash Sikat gigi dan pasta gigi Apabila perjalanan kamu membutuhkan waktu yang lama di pesawat Misalkan kamu berangkat ke luar negeri Yang membutuhkan durasi lama di dalam kabin pesawat Kamu bisa membawa barang-barang ini guys Terus menjaga penampilan dan kesegaran kamu selama perjalanan Jangan lupa semua yang berbentuk cairan itu tidak boleh lebih dari 100 ml ya Jadi kamu bisa menyiapkan barang-barang tersebut Untuk dibawa ke dalam kabin pesawat Dengan ukuran yang kecil saja guys Oke guys kita lanjut ke barang yang terakhir Yang wajib kamu bawa ke dalam kabin pesawat Yaitu jaket atau selimut Suhu di dalam pesawat Sengaja dibuat dingin Yaitu di kisaran 22 hingga 24 derajat celcius Hal ini untuk menjaga kenyamanan di dalam kabin pesawat Karena pada kabin pesawat yang kursinya penutrisi Panas tubuh yang dihasilkan penumpang begitu banyak Untuk kamu yang tidak tahan dengan dinginnya AC di dalam kabin pesawat Sebaiknya kamu membawa jaket atau selimut Apalagi jika kamu melakukan penerbangan dengan jarak yang jauh Misalnya ke luar negeri Sehingga membutuhkan durasi waktu yang lebih lama di dalam kabin Maka persiapkan jaket atau selimut ke dalam kabin pesawat Untuk jaket atau selimut sebaiknya pilih yang berbahan tidak terlalu tebal Beberapa maskapai dengan penerbangan jarak jauh Itu biasanya sudah mempersiapkan selimut di dalam kabin pesawat Jadi kamu bisa mempersiapkan jaket saja Untuk kamu bawa ke dalam kabin pesawat Seperti itu Oke guys jadi itu tadi sharing aku terkait 7 barang Yang wajib kamu bawa ke dalam kabin pesawat Jangan letakkan barang-barang tersebut di dalam bagasi terdaftar Atau di dalam bagasi check-in Pisahkan sebelum ke bandara Terima kasih untuk kamu yang sudah menyimak video ini sampai selesai Semoga informasinya bermanfaat Dan untuk kamu yang merasa informasi ini bisa membantu keluarga Atau kerabat kamu yang ingin melakukan keberangkatan Menggunakan pesawat Kamu bisa share video ini ke mereka Dan untuk kamu yang ingin terus dukung channel youtube ini agar terus berkembang Bisa bantu dengan cara di subscribe Agar aku lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten yang menarik dan terupdate Seputar travel dan juga pariwisata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax